Halo semuanya, di kesempatan ini, kita akan belajar cara menyebutkan nama-nama negara di dunia ini. Untuk lebih fokus dalam mempelajarinya, saya akan bagikan negara-negara ini menjadi beberapa bagian berdasarkan letak geografisnya. Di bagian pertama ini adalah negara-negara yang berada di wilayah Asia Tenggara. Oke, Asia Tenggara dalam bahasa Mandarin disebut dengan Tongnanya. Tongnanya. Oke, negara pertama yang akan kita pelajari adalah negara kita, yaitu Indonesia. Indonesia dalam bahasa Mandarin disebut dengan Indonesia. Oke, dalam bahasa Mandarin, Indonesia juga sering disingkat menjadi ini. Negara selanjutnya yang berada di Asia Tenggara adalah Malaysia. Malaysia dalam Mandarin disebut dengan Malaysia. Selanjutnya adalah Thailand. Thailand dalam bahasa Mandarin disebut dengan Thaikuo. Kemudian negara Filipina. Dalam bahasa Mandarin, Filipina disebut dengan Filiping. Selanjutnya adalah Brunei Darussalam. Brunei Darussalam dalam bahasa Mandarin disebut dengan Wenlai. Wenglai. Selanjutnya adalah negara Singapura. Singapura dalam bahasa Mandarin disebut dengan Singapura. Negara selanjutnya yang berada di Asia Tenggara adalah Myanmar. Myanmar dalam bahasa Mandarin disebut dengan Mientian. Kemudian Kamboja. Dalam bahasa Mandarin, Kamboja disebut dengan Jian Pujai. Negara yang juga berada di wilayah Asia Tenggara adalah Vietnam. Vietnam dalam bahasa Mandarin disebut dengan Yuenan. Oke, setelah itu Laos. Laos dalam bahasa Mandarin disebut dengan Lao Woh. Negara yang terakhir yang berada di wilayah Asia Tenggara adalah Timor Leste. Timor Leste dalam bahasa Mandarin disebut dengan Tongtiwen. Tongtiwen. Oke, demikian nama negara-negara di dunia yang berada di wilayah Asia Tenggara. Saya akan posting nama negara-negara lain di dunia ini dalam bahasa Mandarin berdasarkan letak geografisnya. Agar tidak ketinggalan, silakan subscribe channel Kosa Kata Mandarin ini. Kemudian, klik loncengnya agar bisa mendapatkan notifikasi setiap saya update video di Kosa Kata Mandarin ini. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih. Selamat menikmati.